Oke, Halo Youtube, welcome back to back welcome, jumpa lagi dengan saya Eko tentunya, kita intro dulu, let's go Oke, nah sesuai judul, kali ini kita akan membahas cara mixing atau cara editing audio yang benar ya untuk bikin video clip cover ataupun single ya, untuk pembahasan cara bikin videonya sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan ditonton bagi yang belum ya dan setelah sekarang kita akan membahas cara mixing, sebenarnya nggak di mixing berlebihan juga sih, menyesuaikan aja misal intinya cara rekamnya kan gitu jadi kita rekam, rekam vokal, musiknya kita dengarkan dengan HP satunya, kita colok ke earphone atau headset, dengarkan disini kalau udah didengarkan disini, jadi kan yang kita dengar audio nah jadi gunanya mic ini untuk merekam vokal kita, jadi yang terekam cuma vokal, musiknya nggak ikut rekam karena kita sendiri yang dengar nah setelah bagian editing, kita gampang gitu, memasukin musik nanti disinkronkan antara vokal dan musiknya dan kalau masalah untuk edit audionya gimana, supaya lebih berasa, kayak di studio-studio gitu gimana sih oke, lanjut aja, langsung aja kita ke tutorialnya oke, hal yang pertama, kita rekam dulu audionya ya seperti yang saya bahas kemarin, kalau yang belum nonton silahkan nonton dulu kita pakai earphone, headphone, headset sama lalu ini kita colokkan ke handphone yang bisa putar musik, terserah handphone apa saja yang penting bisa nyolokin ini ya kabel headset umum intinya untuk dengerin musik aja yang pastinya kita merekam suaranya lewat mic lewat mic atau langsung dari handphone, terserah kalian, intinya caranya sama saja kita colokkan, kita putar musiknya, lalu kita nyanyi nah logikanya kan yang terekam cuma vokalnya aja nah jadi gunanya itu, vokalnya doang yang terekam itu kita edit kita tambah repop, echo, dan lain-lain, kalau sudah kita masukkan ke editing, lalu kita gabungin sama musik karokenya ntar tinggal disinkronkan aja, gimana pasnya untuk tingkat pluma atau penyaringannya kalau sudah pas, tinggal disimpan gitu nah ntar cara mixinya kita bahas lagi oke, disini saya akan membahas dulu contoh untuk perekaman audionya yang pertama, kita putar musiknya kondisi mic ini kan masuk ya ini masuk terekam langsung ke handphone jadi anggaplah ini kita merekam vokalnya oke, kita rekam dulu ntar dulu ya nah oke, sekarang kita rekam audionya dulu let's go disini saya mendengarkan musiknya karena ya cuma kita yang bisa denger gitu jadi yang terekam cuma audionya aja oke, sebelum kita masuk ke Lexis tadi kan kita rekamnya lewat video ya maksudnya seperti ini nah gimana cara ngedit audionya yaitu yang pertama, video ini kita convert dulu ke mp3 atau jadi format audio kan formatnya mp4 gitu ya jadi kita convert atau compress ke file audio mp3 atau mp3 kalau sudah nah file mp3 nya itu kita edit di Lexis setelah kita edit di Lexis kita masukkan kembali audio udah kita edit tadi ke pengeditan video misal saya maka icon master kan ya nah kita masukkan ke can master beserta video mentahnya tadi nah ntar video mentahnya ini kita hilangin audionya yang ada dalam video ini jadi audionya udah kita edit tadi aja yang kita tempel lalu kita sinkrokan dengan videonya kalau sudah pas oke, sekarang kita lanjut ke Lexis Audio Editor let's go nah sekarang kita masuk di Lexis Audio Editor oke, setelah videonya tadi kita convert menjadi file mp3 ataupun apalah pokoknya filenya audio ya dan kalau sudah di convert jadi bisa kita edit di Lexis disini sudah saya convert ya menggunakan aplikasi video converter ada tersedia di playstore silahkan download aja oke ini file video ya yang saya compress menjadi file audio jadi bisa di edit di Lexis oke, kita tunggu dulu nah setelah selesai hal yang paling pertama adalah kita klik titik 3 ini efek kita klik normalis dulu ya biar semuanya normal biasanya frekuensinya akan membesar nah, kalau udah gini kita klik titik 3 lagi efek lagi kita klik kompresor syutingannya gini ya, kompresornya gunanya untuk menstabilkan suara yang terlalu kebesaran atau suara yang kecil bisa lebih stabil gitu oke kalau udah gini apply kalau kalian mau screenshot silahkan oke, kita tunggu sampai selesai dulu kalau sudah selesai lanjut efek lagi equalizer amplifier nah, settingannya gini kalau kalian ingin ubah gak apa-apa disini saya dengarkan dulu ya oke, kalau sudah selesai kita apply semua settingan yang saya pakai ini sama ya untuk kualitas-kualitas rekaman atau cover lagu yang saya bikin di video-video sebelumnya jadi, kalau ada perbedaan mungkin sedikit ada apa ya pemanis aja gitu menyesuaikan soalnya, kalau kalian mematok semua sama kan setiap HP itu beda-beda ya hasil rekamannya jadi, kalian sesuaikan aja dan saran kalau mau edit audio harus pakai headset biar lebih jelas aja gitu kedengerannya nah, kalau sudah gini klik lagi titik 3 klik effect kita kasih repop nah, untuk second repop-nya sih biasanya coba kita putar dulu ya nah, untuk settingan repop saya biasanya segini oke, kalau sudah bisa kalian apply tunggu sampai selesai oke, setelah ini selesai kita klik effect lagi lalu kita normalize nah, kalau sudah tinggal kita save pastikan gak save-nya di ini ya di WAP jangan kalian klik MP3 karena gak akan gak bakal bisa gitu jadi, kalian klik di WAP aja biar kualitasnya lebih jernih juga ketimbang MP3 kalau sudah kita save kalau kalian mau beri nama silahkan oke, setelah kita save selesai nah, kalau sudah kita mixing tadi kita edit tadi kita edit audionya tadi kan ya langsung kita masuk ke canmaster untuk menyingkronkan audio bersama videonya let's go canmaster to go nah, setelah kita masuk di canmaster sekarang kita pilih videonya yang ini ya nah, ini kan dalam format video ya lalu kita klik audio kita cari audio yang udah kita edit di Lexis tadi di Lexis nah, ini dia nah, ini kan sama ya jadi kita klik videonya kita hilangkan audio asli dari videonya jadi yang kita pakai cuma ini jadi suaranya akan ber-eho seperti ini nah, ini kan sudah pas gitu sekarang tinggal kita masukkan musik aja oke, disini saya tadi memberi kode ya coba kita klik dulu satu, dua, tiga nah, pas saya nunduk hitungan ketiga itu tandanya audio atau musik karaoke masuk jadi kita klik ini kita klik audionya scroll pangkas ke kiri nah centang pilih videonya klik gunting pangkas ke kiri nah, centang lagi kalau sudah kita cari kita tekan audionya tahan geser ke depan sampai mentok oke, coba kita putar apakah sudah pas dengan videonya oke, kalau sudah ini kan dalam hitungan ketiga tadi ya yang sudah kita potong lalu kita masukkan musiknya karena itu tanda musik masuk oke, saya lupa naruh di mana ini oke, ini dia klik ini coba kita putar coba kita scroll sampai ke ujung oh, ini sedikit tertinggal ya jadi kita tekan audio musik karaoke-nya tadi ini kita geser ke belakang dikit aja oke, coba kita putar oh, masih terdahulu geser ke depan dikit lagi nah, kalau sudah sinkron gini jadi, kita klik ini ya audio vokalnya klik ini kita klik kompresor gunanya untuk mengompres biar yang kecil jadi besar yang besar gak terlalu kebesaran atau stabil coba kita putar oke, coba nah, kalau sudah selesai bisa seperti ini kita klik ini musiknya musik karaoke-nya kita klik klik ini logo ini ya lalu kita klik ini tanda close ini kita klik kalau udah ini kita geser sampai ke ujung lalu ininya kita turunkan sampai 0 jadi otomatis audionya akan mengecil sendiri seperti ini nah oke, jadi penutupnya kita kasih disini klik lapisan media latar latar hitam ininya kita tarik full kalau sudah klik animasi masuk klik memudar jadi seperti ini kalau dirasa terlalu cepat ini kita klik mundurin dikit aja ditekan dan tahan ya nah oke ininya kan udah abis ya nah bagian apa vokal ini jadi ini kita potong aja nah jadi bersih gitu kalau sudah selesai ya tinggal kita set export tunggu sampai selesai udah nah kalau sudah selesai semuanya dan inilah hasilnya let's go ku tak pernah mengarti apa yang telah terjadi dan ku coba tuh memahaminya semua yang terjadi pada diriku entah itu apa ku tak tahu mungkinkah ku sedang jatuh cinta mungkinkah ku telah jatuh cinta padat padat mirimu kau hadiru kau hadirkan kau hadirkan makna baru di hidupku kau selalu buatku bahagia di sepanjang waktuku ku ingin kau selalu ada disini menemani menemaniku di saat suka maupun duka dan ku bertanya padamu bolehkah aku tuh memiliki dirimu nah gimana jika video kali ini menambah ilmu menambah wawasan menambah manfaat untuk kalian semua jangan lupa like share ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu dan paham dan subscribe yang belum berlangganan dan nyalain loncengnya biar saya upload video kalian tahu ya next kita bahas apa lagi terserah kalau kalian mau bahas seputar video seputar foto ataupun bisa komen aja ntar saya bahas satu-satu soalnya saya juga bergerak di bidang fotografi dan cinematografi jadi yang tanya-tanya bagaimana cara bikin color grading estetis color grading klasik jadul silahkan komentar ntar kita bahas satu-satu ya oke bersama saya Eku tentunya kali ini selalu bungkus